Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong pemerintah provinsi dengan gubernur barunya. Para gubernur baru diharapkan dapat membawa daerahnya masing-masing untuk lebih maju dengan meningkatkan infrastruktur khususnya di bidang energi dan kualitas sumber daya manusia. Ditemui usai menghadiri acara pelantikan gubernur di Istana Negara Baru-Baru ini, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2017 yang berlangsung demokratis dan dilaksanakan sesuai dengan koridor-koridor hukum. Agus Hermanto berharap gubernur terpilih dapat berkontribusi dalam memajukan provinsinya masing-masing. Menurutnya hal tersebut dapat tercapai apabila terjalin sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Tentunya kami berharap seluruh provinsi terus dipacu kemajuannya terus dan memang yang gubernur kemarin juga sudah dipacu tapi ini dipacu lagi kembali sehingga kita betul-betul bisa memenuhi daripada kehendak negara dan juga kehendak rakyat selurusnya. Semuanya tentunya diperlukan kerja keras dan juga diperlukan suatu political will yang paling tepat. Agus mendorong para gubernur untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur antara lain infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan, serta infrastruktur energi yang dinilai dapat memajukan sektor industri dan perekonomian. Agus menginginkan adanya peningkatan mutu pendidikan terutama untuk perguruan tinggi yang ada di masing-masing provinsi. Energi menurut kami juga termasuk dari infrastruktur karena dengan adanya energi bisa memajukan dari industri dan juga memajukan dari perekonomian yang ada di wilayah Asia. Semua harus dipacu terus dan kita juga harus disesuaikan dengan roadmap dari seluruh pembangunan sesuai juga dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.